assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman selamat berjumpa lagi di channel petani ambiar pada pagi hari ini saya ada kegiatan yaitu penyemprotan gulma dan ulat hama ulat tentunya teman teman dan untuk herbicida yang saya pakai adalah kaya bas apakah kaya bas ini mampu karena sasaran gulmanya adalah gulma yang paling kuat yaitu gerinting apakah herbicida kaya bas ini mampu untuk membasmi gerinting simak terus videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih baik teman teman saya kemarin ini beli yang 1 liter dengan harga 263 ribu rupiah kaya bas ini berbahan aktif atrazim 500 gram per liter dan mesotrion 50 gram per liter herbicida sistemik selektif pratumbuh dan purnatumbuh jadi herbicida ini adalah herbicida sistemik selektif maksudnya ketika disemprotkan ke tanaman jadi tidak tidak mengganggu ke tanaman utama yaitu jagung tentunya ya teman teman yang berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan gulma umum pada bertanaman jagung jadi sekarang saya ini akan targetnya gulmanya itu grinting ya teman teman bisa teman teman lihat ini adalah gulmanya grinting rata rata grinting semua teman teman apakah kaya bas ini mampu untuk membas mie grinting kita cek video selanjutnya karena efeknya dari kaya bas ini adalah kita bisa lihat dari satu minggu setelah penyemprotan ini perlu ketahui teman teman bahwa umur jagung sekitar 14 hari setelah tanam dan untuk kaya bas sendiri ini ada ada untuk untuk kaya bas sendiri ini itu digunakan biasanya 15 hari setelah tanam jadi untuk nanti saya ini nanti saya close dua bahan ini sama perkatnya ke wadah ini biar lebih efektif dan untuk tangki 16 liter itu saya menggunakan nanti tiga tutup botol ini teman teman kita kira kira saja kita pakai tiga tutup botol ini sudah saya upload jadi satu botol minuman ini teman teman jadi ini adalah campuran dari kaya bas sama peratanya jadi satu botol ini nanti dosis dari tangki 16 liter ini adalah saya kasih tiga tutup botol ini dan perlu ketahui teman teman bahwa penyemprotan untuk gulma itu lebih efektif ketika dilakukan tanah dalam keadaan basah jadi lakukan penyemprotan ketika tanah dalam keadaan yuk kita lanjut ke proses penyemprotan jadi bisa teman teman lihat bahwa target gulmanya itu adalah rata rata gerimting rata rata gerimting ya teman teman rata rata gulma gerimting tua apakah kaya bas ini mampu untuk membahas gulma gerimting ini kita lihat video selanjutnya dari proses penyemprotan kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati